Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar dan sama-sama belajar bagaimana sebenarnya google form bisa kita siasati bisa kita kreasi langsung di copy pastikan ke ambuso analisis butir soal sehingga nanti ketika kita menginputkan data siswa ke ambuso bisa langsung memakai data dari google form dari spreadsheet yang sudah kita miliki hasil dari jawaban anak-anak bagaimana tutorialnya silahkan diikuti sampai akhir selamat belajar semoga sukses dan sehat selalu terima kasih tentu semua sahabat-sahabat sudah sangat akrab dengan ambuso analisis butir soal yang aplikasi ini aplikasi dalam bentuk excel nah pertanyaan kita adalah bagaimana di zaman ini kan pembelajaran dan evaluasi yang kita laksanakan lebih cenderung evaluasinya berbentuk online online menggunakan menggunakan google form nah memang di google form itu nanti kita juga ada analisis ada hasil analisis dari pekerjaan siswa akan tetapi mungkin tidak selengkap seperti ambuso yang kita kita biasa kita biasa laksanakan gitu kan nah maka pertanyaannya adalah bagaimana jawaban-jawaban siswa di google form itu bisa kita pastikan ya jadi copy paste ke dalam sel-sel yang kita miliki yang dimiliki oleh ambuso ini oleh analisis butir soal jadi yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita buatkan dua link satu link untuk soal jadi biar siswa nanti bisa mendownload soal-soal yang kita berikan nah kemudian link yang kedua yang kedua merupakan link input jawaban jadi siswa atau anak-anak kita meng-input jawaban di link khusus jadi google form yang kita buat bukan lagi nyatu antara soal dan juga form jawaban atau pilihan jawaban tetapi yang kita buat adalah form khusus untuk input jawaban jadi mungkin bahasa kita seperti LJK nya lembar jawab komputernya lah begitu nah sehingga ini sangat-sangat mudah sangat sederhana ini juga merupakan hanya merupakan trik saja supaya kita bisa meng-input jawaban siswa ke keambuso jadi seperti biasa ketika siswa meng-input jawaban mereka di google form nah maka form-form yang kita kreasi ini yang penting disamping tentunya ada nama ada kelas yang penting dari itu adalah ini bagian pentingnya bagian akhirnya adalah siswa harus meng-input jawaban nah tanpa spasi tanpa spasi jadi langsung langsung siswa meng-input jawaban tanpa harus memakai memakai spasi misalnya di-input saja A, B, D, C, A dan seterusnya sampai urutan nomor sesuai dengan soal yang kita buat kalau kita buat 25 soal berarti ada 25 huruf jawaban yang di-input oleh oleh siswa nah nanti kalau mereka sudah meng-input jawaban dan sudah mengirimkan sudah mengirimkan sudah submit begitu akan nanti akan terlihat jawaban-jawaban siswa sesuai dengan yang mereka input di spreadsheet nah nanti dari situlah kita tinggal meng-copy kan saja tinggal kita copy kemudian kita pastikan ke sel ya ke form yang kita sebut dengan ambuswa tadi atau analisi butir dan jangan lupa dikasih contoh dulu ketika siswa meng-input jawaban kita kasih contoh dulu jadi ditambahkan deskripsi ya tambahkan deskripsi di formnya di input jawabannya nah kalau sudah begitu maka tinggal pastikan saja keambusol dan sudah siap untuk dianalisis butir soal tersebut nanti kita bisa melihat ketuntasannya mana soal yang suka yang sederang yang mudah dan juga mana soal-soal yang nantinya harus kita rekonstruksi ulang kita revisit dan padahal pun soal-soal yang sudah baik maka kita gunakan nah kita kita ambil sebagai apa namanya modal dibang soal kita sangat mudah dan mudah-mudahan bermanfaat walaupun segerhana terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati